Musik Republik Indonesia yang dibilang NKRI ini Awalnya itu namanya Republik Indonesia Yang mendirikan itu siapa? Orang yang tahunya kan Soekarno-Hatta Orang yang tidak tahu di belakangnya itu bergerak kekuatan dari Sriwijaya Putra-putra Sriwijaya itu yang saya kumpulkan di sini Salah satu namanya itu adalah anak marhaen anapi Siapa itu? Pendiri Raskar Rakyat Bersama Hairul Saleh Kenapa Raskar Rakyat? Jadi tanggal 16 Agustus, 15-16 Agustus Bung Kano diculik ke Rengas Dekor Atas perintah Hanafi Jadi Soekarno Airul Saleh Soekarni Wikana Dan lain-lain Dia curik Bung Kano-Bung Hatta Kerengas Dekor Hanafi mempersiapkan pasukan Laskar Rakyat Dari tukang bacok, tukang silat, tukang rampok semuanya itu Yang berani-berani dari Betawi Intelektual Yang gak berani untuk melindungi Bung Kano Jago-jago silat Pertis ceritanya pitung Yang intelektual Ya rawani Intelektual Mikir Coba kalian intelektual kan Iya toh? Nah Berpisahlah dua grup Satu grup menteng tiga satu Grup radikal Satu grup menteng prapatan Untuk menerima sekutu secara Dipomasi dan baik-baik Itu Grup radikal Di bawah pimpinan AM Hanafi dan Hayrushale Terkenal dengan nama Sebelas pemuda radikal Sebelas pemuda proklamasi Membentuk kekuatan Laskar Rakyat Untuk menjambut kedatangan Belanda Nika apa itu Yang gonseng di belakang Inggris Untuk tempur Kedua Lindungi Bung Kano Karena Bung Kano Akan memproklamasikan revolusi Agus 2.45 Berarti? Berarti Pak Grup menteng prapatan Yaitu di bawah Hatta dan Syahir Adalah untuk menerima Baik-baik di antara Tanda ketit Kedatangan Dari Pak Cukup Rakyat Belanda Nika Kenil Yang gonseng di belakang Inggris Ngerti? Nah Bung Kano Sudah Diberanikan oleh Grup dari Sebelas pemuda Proklamasi ini Jepang juga Laksamana Siapa namanya itu? Meida Dendem juga Sama ini Sama sekutu Ya kan Udah saya backup Back up lah Paling tidak rumahnya dikasih Nah Bung Kano Mati ditembakkan Sebenarnya dimulai dari situ ya Pak Disitu Tembok Sekarang mau Saya buktikan Kau Gali Jangan-jangan Jangan-jangan nanti Nanti Pak Nggak mau Sejarah terungkap Nah yang bikin Republik ini Siapa sih? Itu jauh sebelum Soeharto Soeharto masih Sesan kenil Jadi bagaimana Untuk meluruskan Sejarah bangsa Yang sudah banyak Dibengkok Yang dibengkokkan ini Pak Kan Bung Kano bilang Don't ever leave the history behind Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Tapi kan sejarah banyak dipelintir Pak Ya memang dipelintir Sebab kalau kalian ngerti sejarah kan Kamu jadi berani Iya Pak Jadi mengerti Siapa kamu sebetulnya Menumbuhkan jati diri ya Pak Nah Bukan itu saja Kalian diwarisi Kekayaan yang tidak terhingga Yang dicolongi oleh IMF Dan Uni Eropa Ya Amerika turut-turut Karena Bung Karno Sebagai pimpinannya Udah gak ada Gimana Amerika Gak turut-turut Ayo Jangan lupa Look it Gimana 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 Do